Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, yang saya pegang ini mungkin ada sebagian orang yang sudah tahu Ini adalah daun kare atau salam koja Nah, ini kebiasaan orang-orang Sumatera nih Tentunya orang Aceh Masak apa aja ini dikasih daun salam koja Atau daun kare Nah, daun kare ini bentuknya opal ya Agak memanjang Dipegangnya ujung-ujung agak mengerigi gini Karena begitu banyak pohon yang mirip seperti daun salam koja ini atau daun kare Nah, ini ada buahnya nih Nah, buahnya hitam Bijinya nih seperti biji kedelek Bisa ditanam, bisa diperbanyak Nah, buahnya ini enak sekali nih Agak-agak gimana gitu ya Nah, seperti itu Nah, pohon kare ini tumbuh di mana saja Ini untuk apa saja? Untuk bikin kare Karena namanya juga daun kare Untuk sob juga enak Terus untuk... Terus untuk... Apalagi untuk itu tuh Untuk... Apa tuh? Kebuli Nasi kebuli atau nasi buhori Wah, rasanya enak banget nih Para-para ibu-ibu Bapak-bapak yang juga hobi masak Saya sih mengharapkan untuk menanam pohon ini deh Rasanya beda Kalau kita nasi kebuli atau masak sayur sob Atau kita masak sayur bening juga enak Nah, seperti itu Atau kita masak ayam Setelah masak ayam Nah, ini nih Kita goreng nih Dipelukin di atasnya Manyos banget Ini Buahnya nih Saya ambil satu ya Buahnya ya Saya akan cicipin Bismillah Hmm Rasanya enak Nah, ini bijinya nih Akan saya tanam Nah, itu bijinya Ini bisa Bisa dimana saja tumbuh ini Salam koja Atau Daun kare Nah, silahkan Bapak-Ibu Yang hobi masak Silahkan sekarang Kita masak sayur sob Kasih ini Sayur bening juga lebih enak ya Nah, daun yang mudanya ini Buat lalap nih Enak banget nih Untuk yang bau mulut Abis makan jengkol Karena ini nikmat sekali Ini daun kare Nah, ini calon buah juga Saya nanam di depan Pekarangan saya Selamat mencoba ya Mencoba masak dengan Daun kare Walaik Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah mencoba ya